Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya Film dimulai dengan seorang mama muda yang baru aja bangun dari tidurnya Karena udah kesiangan wanita bernama Jennifer atau biasa dipanggil Jen ini pun langsung bergegas untuk berangkat bekerja Jen ini bekerja di sebuah toko perhiasan Udah tau waktunya mepet banget suaminya yang bernama Spencer ini malah minta jatah pusreng dulu cuy Lantas setelah beres Jen pun masih harus mengantar putranya ke sekolah Untungnya searah nih ya kan Jen sendiri merupakan pribadi yang taat beragama Dan dia dimanapun dia berada selalu menonton doa-doa di handphonenya Sesampainya di tempat kerja Jen meminta maaf pada bosnya karena terlambat Ia merasa gak enak hati pasalnya ia baru saja bekerja beberapa minggu udah sering datang terlambat Untungnya bosnya ini memaklumi Jen karena dia mengantar putranya terlebih dahulu Usut punya usut bosnya itu begitu baik pada Jen lantaran pria itu benar-benar menyukainya Setiap ada kesempatan bosnya pun selalu memperhatikan karyawannya itu Walau sebenarnya doi udah punya istri cuy Gak berselang lama seorang wanita datang untuk mencari Jen Wanita itu adalah sahabat dekat Jen ketika masih SMA dulu Dia bernama Rika, sudah lama mereka gak bertemu Rika disini bukan hanya ingin menemui Jen Namun Rika juga tertarik dengan postingan Jen mengenai koleksi perhiasannya yang cantik-cantik Rika pun membeli banyak perhiasan yang membuat Jen sangat senang Karena akan dapat komisi penjualan dari bosnya Ketika itu Rika juga menawarkan sebuah pekerjaan pada Jen di Paraiso Tempat itu merupakan sebuah resort eksklusif milik tunangannya Rika Namun ketika itu Jen tak begitu tertarik Setelah perhiasan yang dipilih Rika selesai dikemas Rika lalu membayarnya dan segera pulang Sebenarnya Rika mengajak Jen untuk keluar malam ini dan datang ke Paraiso Namun Jen gak bisa karena harus lembur Kekayaan dari si Rika ini berasal dari kekasihnya sendiri Rika selalu diberi hadiah berupa uang ataupun barang mahal Namun tentunya setiap dihubungi Rika harus selalu memberikan serabi hangat miliknya Dan iya pria kekas Rika itu merupakan sugar babehnya Kembali ke Jen yang sedang lembur Semua pegawai disana pun udah pada pulang Dan Jen hanya sisa berdua dengan bosnya Si bos yang punya rencana seru pun memberikan Jen sebuah minuman Dia lalu memberinya sejumlah uang karena komisinya berjualan saat ini Lantas ketika Jen mulai teler dia pun langsung dipusreng oleh bosnya Untungnya pas baru secelup Jen melawan balik dan kemudian bergegas dari tempat kerjanya Sembari menangis Jen pun berusaha menghubungi sang suami Namun suaminya disini malah asik nongkrong dengan teman-temannya sembari main selot Pada akhirnya Jen pun menelpon Rika Dan Rika dengan sigap langsung menjemput Jen Rika membawa Jen ke rumahnya Disana Jen merasa takjub dengan apa yang dimiliki Rika Jen disini diminta untuk mencoba pakaian yang diberikan Rika Selain itu Rika juga mendandani Jen Dia pun berjanji bakal ngenalin Jen ke teman dari kekasihnya Mereka berdua lalu mengobrol tentang masa lalu Jen Jen yang soleha ini berasal dari keluarga yang semuanya taat juga cuy Sampai ia akhirnya bertemu dengan Spencer dan Teigdung sebelum menikah Gadis malang itu pun akhirnya diusir dari rumah orang tuanya dan ikut dengan Spencer Rika lalu bilang dengan kecantikan yang dimiliki Jen Dia akan dapat banyak uang dalam waktu satu malam saja Namun Jen disini justru insecure dengan dirinya sendiri Dengan polosnya dia mengatakan kalau dia masih belum paham tempat seperti apa Para iso yang selalu disebutnya itu Rika pun gak mau menjelaskannya dan biarkan Jen yang datang sendiri untuk menilainya Lantas Rika pun ngajakin Jen untuk minum-minum cantik dulu Karena udah rada enakan Rika pun mengajak Jen untuk ke toilet Dan mereka malah melaksanakan adu mekanik cuy Setelah beres Jen pun pulang dengan diantar oleh Rika Namun justru Jen terlihat bersedih ketika itu Rika bertanya apa yang terjadi Jen bilang kalau dia baru aja mendapatkan perlakuan buruk oleh bosnya sendiri Untungnya dia bisa segera pergi dari sana Rika pun menenangkannya dan dia berjanji akan selalu ada untuk Jen Apapun yang terjadi Jen harus menceritakannya pada Rika Sesampainya di rumah terlihat Spencer yang mengatakan kalau ia sudah menunggunya dari tadi Gak pakai banyak cincong Spencer pun langsung memaksa Jen untuk melaksanakan push rank dengannya lagi Lantas setelah beres seperti biasa Spencer pun meminta uang kepada Jen Dengan alasan motornya harus diperbaiki Karena tadi habis dapat uang komisi dari bosnya Jen pun langsung memberikannya Lalu ketika Jen mengampiri putranya ternyata ia dalam keadaan menggigil dan panas tinggi Jen serta Spencer pun langsung membawa Alex ke rumah sakit Di sana dokter bilang kalau Alex mengalami gejala awal leokimia Dan dia harus segera mendapat perawatan intensif Hal itu pun membuat Jen dan Spencer sangat sedih Lantaran mereka tak memiliki biaya yang cukup Ketika mereka duduk di warung pinggir jalan Ada dua orang yang mengampiri Spencer Mereka ternyata menagi hutang yang dimiliki Spencer Spencer pun berjanji bahwa dua hari lagi ia akan dilunasi Mereka pun kehabisan akal Sampai akhirnya Jen berinisiatif untuk menggasak toko perhiasan bosnya Dia semangat banget karena sekalian mau ngasih pelajaran ke bosnya itu Singkat cerita Jen dan Spencer pun menjalankan aksinya Namun bangkainya Spencer cuma nunggu di motor Sementara Jen yang masuk ke toko Bosnya yang awalnya takut pun langsung sadar Kalau itu adalah Jennifer ketika mendengar suaranya Dia pun ngelawan balik dan justru meneriaki Jen sebagai pencuri Nah kebetulan ada polisi yang mendengar dan langsung mengamankan Jen Jen pun menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengambil gajinya yang belum dibayarkan Namun sama sekali tak ada yang mempercayainya Istrinya si bos selalu datang dan disusul oleh kedatangan Rika yang entah dari mana Jen pun mengatakan kalau semalam si bos mencoba mempusrenknya dan akan dipecat jika tak mau melakukannya Akhirnya mereka pun memeriksa rekaman CCTV semalam Dan akhirnya si bos lah yang berurusan dengan polisi Jen lalu dibawa ke rumah Rika Disini Rika masih menawarkan Jen mengenai pekerjaan di Paraiso Semua ini demi Alex putranya katanya Lantas setelah itu Jen pun mengiyakannya Rika lantas segera membawa Jen untuk bertemu dengan sugar babehnya Rika yang bernama Santos Santos pun menjelaskan peraturan mengenai pekerjaan yang akan dia lakukan Singkat cerita Jen dan Rika pun datang ke Paraiso Jen pun diperkenalkan dengan Alva teman seperjuangannya Rika Setelah Alva pergi tak berselang lama seorang pria parubaya menghampiri mereka Dia bernama Manuel Dan ya Manuel adalah calon sugar babehnya Jennifer Pria itu pun langsung terang-terangan mengajak Jen untuk berpusrang dengannya Jen sempat tak yakin dan mengatakan kalau dia tak begitu ahli dalam hal tersebut Manuel pun tak mempermasalahkannya karena menyadari kalau Jen adalah orang baru Pada akhirnya mereka pun langsung pergi ke Oyo Bintang 5 terdekat Beberapa hari berlalu ketika Jen di rumah sakit ternyata tagihan rumah sakit gak dibayar oleh Spencer Jen yang mengetahui hal itu pun langsung ingin meninggalkan Spencer Jen lalu meminta tolong pada Rika untuk memperbolehkan Jen dan Alex tinggal di rumahnya Lalu malamnya dengan diantar oleh Rika, Jen berniat untuk mengambil baju-bajunya Dia pun langsung mengemasi semuanya dengan cepat Namun sesaat kemudian Spencer ternyata pulang Mengetahui kalau Jen akan meninggalkannya Spencer pun langsung mencegahnya Mereka pun terlibat cekcok hingga Spencer memberikan sebuah bogeman Rika yang mendengar Jen terjatuh pun langsung masuk dan melihat Jen yang pingsan Dia pun segera membawanya ke rumah sakit Singkatnya ketika Jen sudah terbangun Rika pun memberitahu Jen bahwa Spencer telah berpulang ke dunia anime Akibatulah si penagi hutang kemarin Meski sangat membenci Spencer Jen tetap menangisi kepergiannya karena merasa iba Beberapa hari berlalu Jen kembali mendatangi para ISO Dia pun bertemu dengan seorang pemuda tajir bernama Eric Terlihat Eric begitu tertarik pada Jen Lantas saat kemudian Rika pun datang dan mengajak Jen untuk ikut dengannya Kesongan harinya Jen dipanggil ke rumah sakit Sang dokter mengatakan kalau Alex tak merespon berbagai obat yang telah mereka berikan Akibatnya kondisi kesehatan Alex pun terus menurun Dokter menyarankan agar mereka melakukan tindakan operasi Namun hal tersebut membutuhkan biaya yang benar-benar mahal Lalu malam harinya Eric dan Jen pun bertemu kembali Di sesi pertama ini Eric hanya ingin mengobrol saja Dia pun bercerita bahwa selama setahun semenjak kepergian istrinya Dia gak pernah berniat untuk mendekati wanita lain Sampai akhirnya ia bertemu dengan Jen Mendengar hal itu Jen pun menganggapnya hanya sebatas rayuan dan tak terlalu memperdulikannya Lantas Eric pun mengantar Jen untuk pulang Setibanya di apartemennya Jen pun langsung menawarkan Eric untuk menambah sesi pertemuan mereka Mumpung hari itu Alex sedang tak berada di rumah Eric pun setuju Mereka lalu berbincang sejenak dan tentunya pertemuan itu pun ditutup dengan perpusrengan duniawi Suatu hari Jen melihat seorang wanita yang didekati oleh orang tak dikenal Jen pun membantu mengusirnya Lantas mereka pun lalu mengobrol Wanita bernama Mara itu pun mengatakan kalau ia sedang menunggu suaminya yang merupakan seorang polisi Mereka pun dengan cepat menjadi akrab Jen juga menceritakan tentang profesinya yang merupakan seorang ani-ani Mereka pun terus bercerita sampai akhirnya suami dari Mara itu pun tiba Dan ternyata suaminya itu adalah si Eric Jen merasa benar-benar tertipu karena ucapan Eric Lantas Eric langsung mengajak Mara untuk segera pergi Namun Mara justru ingin mengajak Jen untuk ikut bersama mereka Pada akhirnya mereka pun cek in di sebuah oyo dan jadi tarung tiga cuy Setelah beres dan mengantar Jen pulang Eric pun memintanya untuk segera pergi dari para iso Pasalnya polisi akan mendatangi tempat ini dalam waktu dekat Lantas sesaat kemudian Jen pun menceritakan info A1 dari Eric ini kepada Rika Rika pun berterima kasih atas info itu dan mengatakan dengan santui bahwa ia akan mengurusnya Singkat cerita pada keesokan harinya tak sesuai bocoran Eric Ternyata polisi melakukan penyergapan pada pagi harinya Terjadi aksi dor-doran diantara Eric serta Rika dan anak buahnya Rika pun harus berpulang pada kejadian itu karena kesalahannya melakukan perlawanan Eric yang melihat Jen disana juga segera mengajaknya untuk pergi dari sana Singkat cerita beberapa bulan waktu berlalu Jennifer pun mengadakan pesta ulang tahun untuk Alex yang syukurnya bisa pulih kembali Lantas Eric pun turut datang ke pesta itu Disini Jen pun tiba-tiba meminta maaf lantaran tak bisa menghadiri pemakaman marah istrinya si Eric Nah ternyata marah istrinya Eric ini mengidap penyakit yang cukup parah cuy Dan dia sudah didiagnosa oleh dokter kalau usianya sudah tak lama lagi Maka dari itu pada malam mereka bertemu marah juga mengajak Jen untuk tarung tiga dengannya Eric pun tak mempermasalahkannya dan setelah itu mereka memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan Karena udah direstuin juga nih sama si marah Terima kasih telah menonton